Sementara itu pemirsa dari data BPBD Kota Malang, hujan pada kami sore mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kota Malang. BPBD Kota Malang mengungkapkan ada 17 titik banjir yang terjadi di Kota Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mencatat terdapat 17 titik banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan Kota Malang kami sore. Sedangkan dampak dari banjir tersebut masih dalam pendataan. Sekretaris BPBD Kota Malang, Krioki mengatakan 17 titik yang terendam banjir yakni di Jalan Ahmad Yani, Jalan Lajen Esparman, Jalan Bantaran, Jalan Lajen Sutoyo, Jalan Sulfat, Jalan Mawar Gang 4, Jalan Candi Kalasan, Jalan Ahmad Yani Kerfur, dan Jalan Industri Barat RT7 RW6. Selain itu, banjir juga terpantau di Jalan Borobudur RT3 RW8, Jalan Plausan Gang 2 Sidomulio Samaan, Jalan Bungur, Jalan Veteran Deban Malang Town Square, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Pekalongan, Jalan Simpang Staman, serta Jalan Selorejo. Terkait dengan bencana banjir, kalau secara diminisi itu, banjir itu manakala air sungai bisa meluap, air sungai yang meluap sampai di bir sungai. Nah, tetapi kalau di Kota Malang ini, banjirnya ini sifatnya banjir genangan, banjir perkotaan. Ini kalau kemarin terjadi intensitas air hujan yang sangat tinggi, sehingga drainase yang ada di Kota Malang tidak bisa menampung. Banjir tersebut merupakan banjir terparah pada tahun 2019. Warga yang rumahnya masih tergenang terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarganya. Dari Kota Malang, Kevin Reza, MHA News, melaporkan.